Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari Gamelogsbreed Nah jadi buat kalian yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripset Caranya mudah cukup diklik aja Nanti bakal diarahin kalemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa pastikan Di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini Ini salah satu script yang free Nokia atau Keyless gitu Jadi pas kalian jalanin bakal langsung kebuka Nah mungkin dari script ini yang agak beda dari script lainnya Kalian bisa lihat ya Jadi pas kalian buka gini Di bagian mainnya kalian turun ke bagian bawah nih Turun bagian bawah lagi Bagian bawah disini tuh ada yang setting kayak gini ya Kalian bisa lihat menu setting-setting gini Kalian bisa lihat ada yang namanya hypersonic nih Mungkin hypersonic ini bisa kalian pake Tapi untuk khusus lawan boss yang kayak berat aja Dan juga pakenya gak bisa terlalu lama Kalau kita pake terlalu lama Nanti bakal ke deteksi kayak kita itu bikin lag server ya Karena ini terlalu nge-spam gitu Jadi buat kalian yang mau coba silahkan aja Dia bisa langsung dites gitu ya Cuma disini aku bakal nunjukin ya Fitur-fitur yang normal aja Atau yang biasanya ya Kita langsung pilih weapon Terus kalau untuk attacknya Aku saranin si paling bawah sendiri aja nih ya Pake 0,185 Yang paling lambat gitu Supaya ya lebih safe aja Lebih aman ya Kita langsung aja turun bagian bawah Terus klik yang bagian auto farm level Nah nanti dia bakalan langsung nge-levelin gitu Atau leveling ya Temennya kalian bisa lihat Disini bakal ambil questnya Terus dia bakal nge-hit Nge-hitnya juga kalian bisa lihat sendiri aja Bagus banget mood Terus pas lagi nunggu juga Dia udah dikasih tempat nih Di bawah pohon kayak gini ya Jadi gak terlalu kelihatan Kalau misalnya kalian pake publik Ya minimal gak mengganggu di bagian sanat Di dalam pohon kayak gini nih Udah oke-oke aja temennya Gak ada masalah di bagian auto farm ya Kita coba offin dulu Terus kalau untuk farm sekitarnya gimana Kalian bisa lihat nih Farm sekitarnya juga rapih banget Smooth banget Kalian bisa lihat aja temennya Di videonya itu kayak gak patah-patah gitu ya Jadi emang smooth-semput aja tuh Sistem hitnya gak tau gimana temennya Dia bukan sistem yang nge-burstnya gak stabil Dia itu stabil tapi gak terlalu cepet temennya Jadi makanya oke-oke aja nih Tuh dia waktu lagi nunggu Mungkin kelemahannya gitu aja temennya Pas lagi diem Dia itu gak berhenti temennya tuh Jadi pas lagi diem Dia nunggu NPC-nya lain yang nge-spawn Dia itu gak diem temennya Kalau misalnya bentar lagi tuh ada NPC yang nge-spawn Jadi ya kurang lebih sih gitu aja temennya Tapi kalau misalnya NPC-nya lama gak nge-spawn-spawn lagi Ya dia baru berhenti ya temennya Kayak gitu Tapi kalau untuk leveling sih Kalian bisa lihat sendiri aja tadi bagus banget Bisa berhenti Terus dia langsung nunggu di dalam pohon kayak gitu ya Oke banget Terus bagian bawahnya disini ada cake prince Ada docking juga Terus di bagian bawahnya ada boss farm Ini karena di private harusnya masih belum muncul Kayak gitu ya tuh Nah disini ada beberapa settingan Kayak bring modenya Kalau misalnya kalian yang mungkin suka lag itu Kalau bringnya jauh-jauh Kalian bisa setting ke low aja ya Jadi gak usah terlalu jauh nge-bringnya Nah disini juga ada remove notification nih Pastinya lebih oke lagi aktifin aja Aktifin remove attack aktifin tuh ya Kalau mau AFK lama tinggal aktifin widescreennya juga Coba kita tes nih ya Kalau udah diaktifin semuanya Bakal kayak gimana Karena ini salah satu script yang smooth banget nih Tuh Ya bakal ambil kayak gitu ya Temennya langsung di hit lagi tuh Smooth banget sih ini temennya tuh Karena gerak-gerakin gini layarnya tuh Gak ada masalah ya Jadi kalau misalnya kita off-in gini Misalnya contohnya Kalau kita gerak-gerakin gini Jalan-jalan karakternya tuh Gak bikin FPS yang ngedrop ya Kalian misalnya nih Atau mau ngeskill-ngeskill gini contohnya tuh Dia gak ada delay temennya tuh Lancar-lancar aja temennya Gak ada masalah ya Jadi kalau misalnya kalian mau pakai script ini Sambil jalan-jalan gitu ya Masih fleksibel-fleksibel aja Gak ada masalah ya Kalau bagian bawahnya lagi nih Ini ada settingan-settingan posisi gitu Kalau misalnya kalian lihat disini ya Bagian bawahnya ada untuk skill-skill gitu Harusnya untuk master ya Kita coba off-in aja semuanya Kebetulan lagi pakai portal gak apa-apa Pakai yang zednya aja Terus masuk ke bagian menu item Menu itemnya disini ada untuk mirage Kayak gini ya Kalian bisa lihat teleport kegi Terus ini ada fighting style Sampai gajemen juga udah Ini material-material gitu Kalian bisa lihat Bagian bawahnya ada seabyss Ya kalau misalnya mau auto seabyss Udah tersedia juga Terus bagian bawahnya ada frozen dimension Kalian bisa lihat ya Bagian bawahnya kayak gini Tampilannya tuh Ya untuk lawan-lawan gini Kita cobain yang ini temennya Auto-sail ya Auto-sailnya bakal kayak gimana Nah sama di bagian atasnya Kalian bisa lihat ini Ada auto-gate-strike anchor Ini mungkin cukup menarik banget Skripnya kalian bisa lihat ini Udah tersedia auto-gate-strike anchor Terus auto-sailnya juga jalan Ternyata temennya Kalian bisa lihat ya Lancar-lancar aja Dan ini kayaknya kapalnya Udah dipercepat sedikit ya Kalian bisa lihat ya Tuh dia udah bisa langsung Apa namanya Ngelawan-ngelawan ini Apa namanya batu Jadi noclip gitu ya Kalian bisa lihat tuh Gak ada masalah ya Jadi ini udah bagus-bagus aja temennya Kita coba off-in ya Ini Namanya cukup lengkap Kalian bisa lihat nih Di bagian sininya Terus untuk mastery Gini-gini ya Tinggal langsung kalian test aja Lihat itu fitur-fitur yang biasa Terus kayak misalnya Soul Guitar CD Cut Terus kita Cavender Dan beberapa lainnya Ya quest-quest normal Lengkap banget Sampai bawah-bawah Kalian bisa lihat nih Untuk bonefarm Observation Shaber Legendary Sword Enchantment Cuma mungkin ini Kelemahannya ya Gak dikelompok-kelompokin gitu ya Jadi agak bingung Kalau misalnya kita lihat Terlalu panjang gitu Jadi kalian harus scroll Dan perhatiin baik-baik Nah kita cobain untuk si eventnya Ini bakal kayak gimana Karena jarang banget Script-script yang ada si eventnya Kita coba aktifin lawan ini Bener lawan-lawannya Kita aktifin semuanya nih Nah supaya nanti Kalau misalnya ada yang nge-spawn Bakal dilawan atau enggak Bener kita cek ya Ini udah aktif Terus disini ya Teleport Frozen Dimension Tapi kalau udah nge-spawn Bener frozen ya Terus di bagian atasnya Disini juga ada untuk Kalau ini untuk si bisnya khusus Nah ini kita gak tahu Bakalan butuh atau enggak Diaktifin kayak gitu Nah ini udah disini Bener ya Kalian lihat Kalau misalnya kita aktifin Malah dia bakal muter-muter Kayaknya harus di off-in dulu Bener ya Coba kita off-in lagi ya Kayak gini Jadi supaya dia nge-sailnya itu Sampai di danger 6 dulu Baru kita aktifin Nah mungkin kayak gitu Bener ya Jadi nanti dia kayak ada Sistem muter-muter gitu Jadi kita mau sampai danger berapa Mungkin kita cobain di danger 5an gitu Bener ya Nanti kalau misalnya udah cukup Kita di danger itu ya Baru diaktifin nanti Baru dia bakal muter-muter gitu Bener ya Kalian bisa lihat ya Nah ini Mungkin sambil nungguin ini jalan Kita tunjukin fitur lainnya Kayak misalnya untuk stat ya Umumnya stat kayak gini Bener ya Terus race v4 Race v4 kayak gini Nah itu ada yang nge-spon Bener ya Kita coba balik lagi Ke bagian sini Kita aktif-aktifin semuanya Ya kayak gini Bakal dilawan atau enggak Kita coba tes Tuh kalian bisa lihat ya Kalau untuk Lawan-lawannya sih Udah oke aja Bener ya Kalian bisa lihat ya Ini lupat bener Tadi masih pakai portal Kita coba ganti aja Nih Itu malah Keaktif-aktif gitu Bener ya portalnya Kita coba seperti biasa Bener ya Kalau untuk si event itu Pakainya magma Jangan pakai portal Kalau pakai portal Malah kalian nyasar ya Kalian bisa lihat sendiri ya Nanti dia bakal Lawan-lawanin gitu Ini lanjut lagi Bener ya Gak tahu dimana kapalnya Ngebak sedikit Ngebak bener ya Kayak gitu lah Tuh ya Jangan pakai portal Malah bikin nyangkut Kita coba off-in dulu Tuh ya Off-in dulu Off-in Kayak gini Ya yang pasti sih Udah bisa dipakai Ini gak tahu kapalnya Ngebak kemana Malah terbang kapalnya Dan kapalnya bisa Terbang gitu Itu cukup Agak Anit Jadi kapal kita Gak tahu diapain Gitu kan Nah kita Sebelah sambil jalan lagi Ini mungkin auto sale-nya Dijalanin lagi Kita turun lagi bagian bawah Disini tunjukin Untuk shop-shopnya Shopnya kayak gini Tampilannya tuh ya Kalian bisa lihat sendiri aja Gini Terus bagian bawahnya lagi Ada devil freak Yang untuk beli-beli freak Kayak gini Terus bagian bawahnya juga ada Yang ini sebenarnya Bring store Dan lain sebagainya Kayak gitu lah ya Terus disininya Ada dungeon Dungeonnya kayak gini Tampilannya tuh Kalian bisa lihat Lengkap juga Sampai bawah Laureate juga udah tersedia Teleport Teleportnya ada teleport sih Teleport island Teleport NPC Lengkap juga ya Shop Ini kalau shopnya yang kayak gini Tadi ya Udah Nah terus di bagian sini MSC MSC-nya cukup lengkap juga Kalian bisa lihat ya Scroll-scroll sampai bawah Jadi ada ability Grafik NPC Untuk yang ISP gini Terus ada highlight Ada grafik Semuanya tuh Lengkap tuh Open UI juga ada nih Kalau kalian lihat Untuk change team Dan lain sebagainya Jadi udah bagus-bagus aja Kalian bisa lihat juga Untuk si eventnya Udah bagus Cuma sayang aja Dia itu gak bisa Apa namanya Auto sale Sambil kita aktifin gini Jadi pas kita aktifin Itu dia malah Muter-muter gitu Di danger tertentu ya Jadi emang Gak bisa kayak Misalnya dari sini Kita aktifin gini Cuma gak tau Itu ngebak di tempatku aja Di tempat kalian juga sama Jadi mungkin kelemahannya Masih itu aja Kalau misalnya kita aktifin Dari sini Dia kapalnya malah Jadi muter-muter Kalian bisa lihat sendiri Kapalnya malah Jalan itu gak stabil Tapi gak tau ya Ini masih bakalan bisa Juga sampai danger 6 atau enggak Cuma dia kayak Agak muter-muter gitu aja Sipunnya kelemahannya Jadi mungkin kurang lebih Gitu aja Ternyata untuk video kali ini Terima kasih banget Buat penuh yang udah nonton videonya Buat penuh yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat penuh yang gak suka Sama videonya bisa di dislike Terus buat penuh yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan Di kolom komentar Atau bisa juga ini ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat penuh yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Sketchbrewid Thank you See you next time Bye-bye 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 Bye-bye